Direktorat Risersen Narkoba, Polda Lampung memusnahkan puluhan barang bukti jenis narkoba senilai 147 miliar rupiah. Pemusnahan ini merupakan barang bukti yang terkumpul mulai dari Juli hingga November 2021. Barang bukti yang dimusnahkan yaitu berupa ganja seberat 1,02 kg, sabu 98 kg, dan tembakau sintetis 42,02 gram. Sejumlah barang bukti tersebut diamankan dari 15 tersangka. Sejumlah barang bukti tersebut diamankan dari 15 tersangka. Pandra mengatakan berbagai jenis narkoba yang dimusnahkan hari ini tidak lepas dari upaya pengukapan kasus jajaran ditres narkoba Polda Lampung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Menurutnya narkoba yang dimusnahkan dengan cara dibakar ini senilai 147 miliar dan mampu menyelamatkan 980 ribu jiwa. Kegiatan ini tidak terlepas daripada hasil pengungkapan daripada personil penyidik dari Direkturat Reserse Narkoba di mana kegiatan ini merupakan target operasi yang sudah mencapai target, nanti kami kesembuhkan jumlahnya, merupakan target operasi selama semester kedua dari bulan Juli sampai dengan November tahun 2021 ini. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Atas pengungkapan kasus narkoba ini, Polda Lampung akan melakukan pengembangan daripada tersangka. Dari Kota Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.